Intro Citra Indonesia rusak Sejak Prabowo, Edi Prabowo, Luhut terpilih menjadi menteri Ditulis oleh Bani, dilansir dari Sewer.com Dalam mengejar mimpi Indonesia Maju, Jokowi mendeklarasikan kepemimpinan yang baru Di tangannya kembali ini dengan simbol perdamaian Di balik usaha presiden yang ingin menyatukan bangsa Beliau juga menonjolkan ambisi bahwa iklim investasi tetap harus terjaga Menampung Prabowo dan Edi adalah simbol perdamaian Memanggil Luhut kembali adalah simbol investasi Sesungguhnya maksudnya itu baik Prabowo ditempatkan pada tempat yang kompeden Prabowo mantan jenderal Kopassus ditempatkan pada tempat yang strategis Untuk menjaga keamanan bangsa Selain itu, Prabowo diberi kesempatan oleh Jokowi untuk mempertontonkan Ambisinya menjaga kedaulatan bangsa Sebagaimana yang diingat bangsa saat debat bilberes lalu Sedangkan Luhut kembali dipertahankan dalam kabinet Dengan alasan yang paling logis adalah Luhutlah yang sudah banyak mengenal orang di luar sana Mereka yang disebut calon investor itu Sudah kena Luhut Dan bila Luhut diganti mungkin akan jadi masalah Sedangkan Edi Prabowo dipilih itu hanya karena kecelakaan semata Mungkin ada faktor yang dinilai sebagai penghambat investasi pada periode pertama Dimana tempat Edi berbijak sekarang adalah menggantikan yang lama Dan dia bernama Susi Pujiastuti Sudah tak terhitung konflik diantara Luhut dengan Susi saat periode pertama Mereka selalu konflik antar kebijakan Luhut seringkali menilai bahwa Susi adalah penghambat investasi masuk ke Indonesia Dan demi anggaran Indonesia terpenuhi Terlebih Jokowi ingin mencoretkan kisah namanya Sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota Maka resmilah sudah Tim baru terbentuk Prabowo Edi Prabowo Luhut terpilih menjadi menteri periode kedua untuk Indonesia Maju Siapa menyangka dibalik cita-cita damai dan harapan besarnya Investasi itu masuk ke Indonesia Hingga akhir ini sudah banyak tercatat Bahwa ketiganya berhasil mencoreng nama bangsa Edi yang bergeger dengan ingin membuka keran impor baby lobster Natuna yang disergap malingikan Sedangkan menhancet di meong Pun ditambah Luhut yang menginginkan kita ingin damai Kita tidak tahu apa agenda masing-masing di video itu Kita tidak akan tahu Mereka bekerja buat bangsa Atau cuma memakai nama bangsa sebagai pecitraan Dimana sesungguhnya Mereka hanya ingin permutaran ekonomi pribadi Tetap baik agar bisa terus dapat mempertahankan tahta yang nabadi Untuk di masa yang akan datang Dengan kekuatan bersama Walau tak ada jabatan Suara rakyat tetap pemenang Ekspor baby lobster akhirnya dikaji Tapi masalah baru datang menghampiri Pencurian ikan di Natuna terjadi kembali Presiden sebagai simbol pemegang kekuasaan tertinggi di bangsa ini Datang ke sana dan berkata Semua baik-baik saja Tidak ada kapal yang datang mencuri Ya memang benar tak ada di hari Jokowi datang Tapi faktanya Sehari setelah Jokowi bertolak pulang ke ibu kota Kapal pencuri itu makin bertambah di Natuna Artinya apa? Walau TNI bersiaga penuh di Natuna Lengkap dengan penjagaan air dan udaranya Kapal Cina itu berani nantangan Indonesia Kapal asing itu bahkan acu tak peduli Dan menjadi catatan buruk Bahwa Indonesia hingga kini masih impor ikan beku Paling besar dari Cina Sampai sekarang saya masih meyakini Bahwa saya percaya ibu Susi benar Bahwa kita harus membedakan antara investor dengan maling Justru menjadi lucu Bahwa Cina maling ikan Indonesia Kemudian Indonesia sendiri yang membeli ikan itu untuk masyarakatnya Sedangkan uang besar dari keuntungan penjualan itu Dipakai Cina untuk investasi pembangunan besar-besaran di Indonesia Yang mana sistemnya Indonesia tetap saja dianggap berhutang Wajib membayar tahunan Bagaimana dengan praktek-praktek di sektor lain? Bangsa ini masih punya catatan hitam Karena elitnya diisi oleh orang-orang Yang sudah kenal dengan sistem transaksional Tak kasat mata ini Dan mimpi Indonesia maju Mungkin akan berat berlaksana Jika Bapak Jokowi membiarkan atur dengan sengaja Masih ingin menonton mereka berbuat sebarangan Prediksi saya semua ini hanya sampai ibu kota dibangun Tapi pertanyaannya Apakah ibu kota baru benar-benar akan bisa dibangun? Sampai detik ini saya masih berpikir Kenapa mantan Menteri Jokowi selalu jadi oposisi? Anies, Rizal Ramli, dan nama-nama lain Yang tak perlu saya sebutkan Dan itu adalah contoh yang nyata Apakah karena alasannya hanya karena sakit hati semata? Tidak saja terhana itu Sesungguhnya mereka sedang menikmati kue-kue besar untuk pribadi Ketika semua itu cernak Wajar mereka ingin membalas Lantas bagaimana kita bisa maju Kalau sesungguhnya semua rantai makanan di bangsa ini Terpusat para elit Yang saling punya simbiosis mutualisme Antar sesamanya Padahal yang harusnya paling diuntungkan Dari kemajuan bangsa adalah rakyat itu sendiri Tak tiap membayar ongkos mahal Untuk hidup enaknya para elit Wajar citra kita rusak Karena asing tahan betul masalah Indonesia saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!